Shalom Bapak Ibu Saudara dan Kasih Tuhan, kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karang Saru. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh dapat beraktifitas pada hari ini. Meskipun mungkin keadaan kita, situasi kita, kondisi kita berbeda-beda, namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu tahu akan keadaan kita. Nah, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu akan hal itu. Oleh karena itu satu tindakan dan keputusan yang tepat pada saat ini. Apabila kita datang di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, kita datang untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar akan isi hati Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan penyertaanmu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, panggil kami untuk kami datang di hadapanmu. Kami datang dengan penuh kerinduan ingin mendengar suaramu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar saat ini, itu semuanya dapat membekali kami di dalam kami menjalani kehidupan pada hari ini. Tolong kami Bapak, mampukan kami dengan kuat-kuat sarul kudusmu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang Bapak inginkan melalui firmanmu. Terima kasih, tolong berkati kami, beri kami kemampuan, beri kami, urapi kami dengan urapan yang khusus, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Tolong Bapak, sertai. Saya menyerahkan juga untuk hambamu Pendeta Utomo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi beliau dengan urapanmu, sehingga kami semua yang mendengarkannya, boleh dapat mengerti memahaminya. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada hikmat pagi pada pagi hari ini adalah di dalam gelap kami melihat terang. Yang diambil dari Masmur 88, ayat yang ke-14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang kehadapanmu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bagi seorang anak kecil, tidur dalam kondisi kamar yang gelap adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak hanya anak-anak, ternyata banyak orang dewasa pun kurang nyaman apabila harus tidur dalam kondisi kamar yang gelap. Oleh sebab itu, banyak orang kemudian menggunakan lampu tidur kecil sebagai penolong yang dapat mengusir perasaan gelisah saat berada dalam kegelapan. Menemukan seberkas sahaya dalam gelap memang merupakan hal yang sangat menenangkan. Begitu pula dengan pemasmur yang merasa tenang ketika melihat harapan bersama Tuhan, seperti menemukan seberkas sahaya dalam gelap. Bapak, Ibu, Saudara yang dicintai Tuhan, nada-nada keputus asaan akibat peneritaan yang amat berat, sangat kental terasa dalam sepanjang masmur pasal 88. Pemasmur merasa dalam peneritaan yang berat itu, dirinya ditinggalkan seorang diri. Bahkan seorang teman pun tidak hadir untuk menemaninya. Pemasmur tidak mengerti mengapa Tuhan seolah meninggalkan dan memalingkan wajah dari dirinya. Wajah Tuhan adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Ketika pemasmur mengatakan bahwa Tuhan menyembunyikan atau memalingkan wajah, artinya pemasmur merasa bahwa kehadiran Tuhan seolah absen dari hidupnya. Hal inilah yang semakin membuat pemasmur merasa seolah duduk di tengah-tengah kegelapan dan masuk dalam dunia orang mati. Akan tetapi dalam keadaan yang sulit, pemasmur dengan setia dan sabar tetap menantikan pertolongan Tuhan. Sekalipun hidup seolah tidak ada harapan, tetapi pemasmur tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Harapan di dalam Tuhan itulah seperti seberkas sahaya yang menenangkan di tengah kegelapan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini memang banyak hal, tidak semua mampu untuk dipahami. Khususnya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa kelam dan gelap yang seolah-olah tidak ada harapan. Kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang dan harus kita lakukan. Penderitaan yang silih berganti itu kemudian membuat kita bertanya, mengapa Tuhan? Namun marilah dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Kita memandang hanya kepada salib Kristus. Salib Kristus yang menjadi seberkas sahaya di tengah-tengah kelam dan gelapnya pergumulan kita. Marilah kita dengan tetap percaya dan setia menanti-nantikannya. Harapan dalam Tuhan seperti seberkas cahaya dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kehidupan tidak semakin mudah. Tantangan pergumulan semakin menekan dan berat untuk kami tapaki. Namun di tengah semuanya itu, kami tidak ingin kehilangan harapan. Kami tidak ingin jatuh tenggelam di dalam kekelaman hidup. Karena kami punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang hidup yang ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, Tuhan biarlah kami dimampukan mengarahkan hati pandang kami kepada Tuhan. Ketika kami masih di dalam pergumulan, ketika kami ada di kekelaman hidup sekalipun, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Gada dan tongkat Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah kehidupan hari-hari yang harus kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memberi apa yang kami perlu. Dan biarlah kami terus ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Sehingga kami percaya ada harapan di dalam kehidupan kami. Ada kemenangan ketika kami bersandar kepada Tuhan. Ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak Utomo. Sehat Pak. Sehat. Keci Tuhan. Ya, amin. Pak Andri, bicara tentang tema. Pernahkah Pak Andri mengalami masa-masa sulit? Masa-masa yang kalau di tema kita itu kegelapan? Ya. Pernah sih Pak Ut? Pernah ya. Ya, dalam kehidupan saya, saya pernah mengalami masa-masa sulit. Dan saya merasakan memang gelap. Jalan itu kelihatannya enggak terlihat. Kedepan itu mau melangkah bagaimana enggak tahu. Namun satu hal yang memberikan saya pengharapan itu saya merasakan kasih Tuhan itu begitu nyata. Di dalam saya mengalami kesulitan, perkumpulan yang berat. Roh Kudus itu memberikan kekuatan, penghiburan. Sehingga ketika saya mencoba melangkah. Dan saya ingat melangkah bersama dengan Tuhan. Setahat, menistahat Tuhan buka jalan. Ya, itu yang saya rasakan kalau kehidupan saya tahu. Uji Tuhan. Pak Andre, satu lagi ya. Bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa merasakan Tuhan ketika saat-saat sulit itu dapat? Sebetulnya Tuhan itu kan memang ada bersama dengan kita. Cuma memang seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, itu kita tidak bisa merasakan. Karena kita terlalu melihat berfokus kepada masalah kita. Tapi ketika kita selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan sebenarnya Tuhan itu mengasih kita. Sangat mengasih kita. Dia sangat peduli pada kita dan dia memberikan kekuatan pada kita. Sehingga kita bisa melangkah setahat, menistahat. Terima kasih ya Pak Andre. Jadi poinnya adalah ketika dalam pergumulan, jangan kita hanya fokus pada persoalan itu. Terus lari untuk dekat sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Pak Andre untuk sharingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, percaya bahwa Tuhan beserta. Lari, dekat, terus peluk Tuhan, cari Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.